Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Teman-temanku Kita kumpul sejenak Saling menyapa Kemarin barusan dari Jogja Nengok teman-teman Kemudian ketemu Bukan ketemu Tetapi memang itu Sengaja menemui teman-teman di Jogja Lalu ke Solo Terus Sampai Sore tadi Kita pulang dari Solo Ketemu teman-teman Perawat Saya selalu memiliki Sebuah Kegairahan Berdiskusi dengan teman-teman itu Karena Mungkin Mandat saya disitu Di dalam pengertian Setiap kita punya peran Punya mandat Cah Bagus Assalamualaikum Pak Deh Waalaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh Sutarno Assalamualaikum Sukeng Dalu Pak Sukeng Dalu Gustarno Beliau ini Pustakawan di Kutus Kalau tidak salah Ya Setiap Ketemu Manusia dengan Berbagai profesinya itu Ada banyak yang Di kepala saya itu Yang butuh saya Sampaikan kepada Tidak kepada kelompok Ya tapi biasanya Kepada person-person itu Kalau Kepada kelompok itu Biasanya yang umum-umum Yang Yang bersifat general Dan itu bisa untuk Studi bersama Tetapi Sebetulnya itu Tidak mencukupi Karena Begitu kita ketemu Pribadi Ketemu wajah-wajah itu Saya biasanya langsung Tergerak untuk Fokus kepada wajah itu Di dalam benak saya itu Tiba-tiba Wajah ini Menyimpan ini Menyimpan ini Menyimpan ini Dan ini bisa Bisa bikin gatel Kalau saya tidak utarakan Dan orang itu Kalau sudah mendengarkan Juga Juga gatel juga Tapi yang bikin Kegatalnya lebih besar Karena waktunya tidak cukup Biasanya ketemu sekilas-kilas Saya bisa dengan enak Ketemu sekilas saja Itu kenal-kenal Sepanjang kita sudah berkenal Sambian punya persoalan ini Atau Sambian punya kelebihan ini Sambian begini Begini-begini Itu ya Nerocos saja saya Tiba-tiba Saya menjadi intuitif sekali Kalau menghadapi persoalan-persoalan semacam itu Entah karena Memang saya Harus menjalani Klaster itu Yang oleh Tuhan Setiap kita memang dikirim Untuk Berperan di sebuah konteks-konteks Yang sangat kita Ya Budi Arianto Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih Bud ya Anggoro Menyimak Pak D Sambil menikmati perjalanan Jogja Perwodati Oh Lewat mana kamu Anggoro Jogja Perwodati Itu lewat jalur selatan Apa ada itu Ya Hati-hati di jalan Riko Sikit Assalamualaikum Warahmatullahi Walaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Edwin Fri Marfu'ah Marrufah Assalamualaikum Pak D Nyimak Kangen ceramah Bapak Matersun ya Kemudian Satrio Arimibo Assalamualaikum Sukung dalu Pak Pri Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Jadi Sambil boleh langsung bertanya Karena saya Siaran tidak lama Nanti langsung Begitu bosen Atau mantuk Berat Aku langsung akhiri Tetapi Manfaatkan Forum ini Sebagai sebuah Hacang diskusi Karena Bagi saya Anda Harus memiliki Sebuah Sebuah Posisional Dalam hidup itu Yang Harus Sampaian Banget itu Kalau tidak Kita ini menderita Jadi Seseorang yang hidup Di luar bakat Dan kemampuan-kemampuan Terbaiknya Itu akan menderita Baik menderita Secara profesional Secara emosional Secara intelektual Secara spiritual Dan mungkin Secara finansial Ya Yoyok Ya Assalamualaikum Pak D Sukung dalu Sukung dalu Yoyok Anggoro Lewat solo Pak D Oh Perwodati Solo itu Perwodati Jogja itu Ada lewat solo ya Ke Kaini Tasuri Malah Mas Fri Selamat malah Mohon tanya Yang dimaksud Lillah Implikasinya Di dalam lingkungan Yang dolim Lillah Pertama begini Pertama Bahwa Kedoliman itu Ada dan Harus diterima Sebagai sebuah Keragaman Kalau orang Jawa bilang Isen-isen yang ngurib Ya Sebagai isian hidup Salah satunya Isen-isen hidup itu adalah Berisi soal-soal yang Bukan Bukan tergantung Apakah kita menyukai Atau tidak menyukai Tetapi tergantung Dari Kebutuhan-kebutuhan Kompleksitas hidup itu Jadi hidup ini Terselenggara Justru karena Seluruh keragaman Yang isinya Tidak selalu kita Sukai itu Nah Itu membuat kita Menjadi Lebih Memilih Konsep Lilah itu tadi Tentu Lilah ini Ada Lilah Universal Ada Lilah Kontekstual Nah untuk Konteks Yang lebih sempit Lilah ini Bertingkat-tingkat Sampai ada Sebuah tingkat Yang Terjemahan Lilah itu Justru dengan Cara Melakukan Antitesisnya Misalnya Mencegah Perbuatan itu Jadi Setidak semua Lilah Demi Allah itu Dengan cara Membiarkan Seluruh Persoalan-persoalan ini Mengalir Begitu saja Kadang-kadang kita harus Menahan alirannya Membelokkan alirannya Menggeser alirannya Atau malah Memampatkan Membedungnya Begitu Di dalam Konteks yang sangat Khusus Ia sudah Membutuhkan Kebijaksanaan Untuk Meng- Bukan Mengeksekusinya dulu Tetapi Untuk Meng-cluster Persoalannya Nah Kalau sudah Cluster itu Definitif Dan Demikian rupa Kebijaksanaan kita Mengeksekusinya Menjadi Lebih Berkeyakinan Misalnya Anda Harus Memarahi Anak Itu Menyangkut ini Menyayangi Tapi kok Memarahi Itu kan Sepintas Agak Kontras itu Agak paradoks Tapi ya Begitulah Anda Menjalani Lillah Itu justru dengan Ekspresi-ekspresi Yang keragamannya Sangat tergantung Pada Kebijaksanaan Anda Ya Itu dulu Dipahami Yang lain-lain Nanti kalau ketemu Secara langsung Aku jelaskan Karena Ada soal-soal Yang Kalau pertanyaan Sudah begitu Ini Sangat Membutuhkan Bahasa-bahasa Yang kalau Di-share Di tempat Publik Biasnya Jadi agak Rawan Pak D Sebagai Sutarno ya Pak D Sebagai perawat Bagaimana Cara berkomunikasi Dengan pasien Agar dapat Membuatnya Naman Pertama Satu Ya Perawat itu Berkata-kata Nyaman saja Itu Si sakit Itu tetap Sakit Tetap Tidak enak Tetap Berat Dan bisa Enggak Urusan Karena Sibuk Dengan Kesakitannya Ada Jenis Sakit Yang Hiburan Apapun Tidak Cukup Menghibur Hiburan Satu-satunya Sembuh Dan terbebas Dari Kesakitan Tetapi Tidak Mentang-mentang Begitu Keadaan Si sakit Lalu Kita Mengabaikan Prosedur-prosedur Kemanusiaan Yang Kalau Prosedur itu Diabekan Akan membuat Kemanusiaan Yang berlangsung Di sekitar kita Dengan kita Sebagai penyebabnya Itu merosot Maka jelas Bahwa Siapapun kita Apalagi perawat Yang sedang In charge Di dalam Menangani Teman-teman sakit Karena panggilan profesi Itu Panggilan profesi Itu Belum tentu Panggilan hati Tapi bisa Hanya panggilan Kewajiban saja Tetapi Profesi itu Bisa dimasuki Dengan hati Dan semestinya Harus begitu Maka Kalau Perawat-perawat Katakanlah Atau siapapun Atau apapun Profesi kita Sudah memasukkan Hati kita Di dalam profesi kita itu Kita akan Menghatikan Soal-soal yang Hanya bersifat Profesional itu Profesional itu Bisa Bisa kita Hayati hanya Sebagai seorang Crafter Sebagai seorang Peracin dan Tukan saja Tapi Hati itu Spektrumnya Jauh lebih luas Dan Medan jelajahnya Bisa Sangat Tidak terbatas Karena hati Memang wilayah yang Tidak terbatas Maka Keterampilan profesional Kalau disuper dengan Kemuliaan hati Wah Itu sempurna Orang gak profesional Saja kalau Hatinya Mengemuka Sebagai sebuah Dorongan Itu tiba-tiba Ia memiliki Efek Efek Terapis Kita kalau Menjenguk Orang sakit itu Bisa apa kita Tapi lihat Efek terapisnya Baru dijenguk Saja Bahkan dijenguk Hanya karena Kepantasan saja Kan ada Tetangga sakit Mungkin tetangga itu Kurang Kurang kita senangi Di dalam kehidupan Sehari-hari Dia sakit Tetangga-tetangga Badan jenguk Kita gak enak dong Kalau tidak jenguk Misalnya ya Misalnya keadaan itu Menimpa kita Ini benar-benar Menjenguk Teknis Pada awalnya Tetapi orang yang Dijenguk itu gak urusin Oh si fulan yang Biasanya sinis dengan Kukuk ikut jenguk Aduh Alhamdulillah Itu rasanya begitu Nah si fulan ini Karena Memaksa ikut Menjenguk Betapapun Ia terpaksa pada awalnya Bisa lumer juga Ternyata Bahwa silaturahmi itu Bisa mengubah Seseorang Dan mengubah dirinya sendiri Panggilan kebaikan itu Mengubah dua arah Dan berbagai arah Dengan diri kita sendiri Terlibat kepada Perubahan itu Ya begitu Ayo siapa lagi yang ingin Berdiskusi Satu lagi Satu atau dua lagi Dimanfaatkan Karena Tadi teman-teman perawat Itu di Solo Itu Ya Wah Pertanyaannya Macem-macem Tetapi sebetulnya Di luar konteks Profesi mereka Kegelisahan mereka itu Sebetulnya Di luar Persoalan-persoalan Profesi mereka Saya dipanggil Cerama itu Untuk Persoalan-persoalan Profesional Ya Tapi saya tahu Persoalan profesional itu Tidak lebih genting Dari persoalan-persoalan Individual Sehingga cerama saya itu Memantikkan arahnya Ya sebagai sopan santun Kepada pengundang Temanya apa Saya iakan saja lah Saya ini kan orang bayaran Jadi harus Harus Tertib kepada Etik begitu Tetapi Kegelisahan saya Kadang-kadang Sudah tidak disitu lagi Karena Apa Statistik hubungan saya Dengan manusia itu Kemudian Menjelaskan bermacam-macam hal Oh kalau ada orang begini Ya Persoalannya Rata-rata begini Dan itu Itu Tidak cukup banyak Imajinasi saya ini Tertangkep oleh Para Pengundang-pengundang Yang memang Bukan kompetensi mereka Untuk mengusut Itu misalnya begini Tangan saya sakit Tangan saya sakit Yang di bagian Ini misalnya Tiba-tiba kalau kita Datang ke Pijat Refleksi itu Itu yang dipijat bisa Kemana-mana Kemana-mana Ya Pak Ruruh terapis saya itu Pak RW kami ini Kalau menterapi Kalau menterapi Saya itu Pijatannya selalu Tidak terduga Ini empedu disini Oh jauh dari empedu Nah Saya banyak Secara intuitif Itu Banyak Mengelaborasi Persoalan-persoalan Misalnya ada seseorang Yang Yang bermasalah di kantor Dan Sayangnya Sayangnya Kelamahan ceramah saya itu Ceramah umum sih Entertaining Jadi Kalau hanya Membuat orang Nyenyak mendengar Itu Itu karena saya ada disitu Saya ngerti tekniknya Tapi sebenarnya Tujuan besarnya Cuman bukan itu Ia hanya pemantai Agar orang Itu Pintunya terbuka Lalu kalau sudah Pintunya terbuka Itu aku masuki Menjadi mudah Celakanya Setelah pintunya terbuka ini Seminar-seminar itu Bukan ruang privat Padahal setelah pintu terbuka ini Harus punya sesi privat Kepada orang itu Untuk Diruat secara lebih Menyeluruh Satu dua Sering aku panggil Nanti habis selama ini Sambian Menghadap Wah menghadap Ya Lama-lama Karena biasa itu Enggak Enggak terasa saja Kalau saya ini Sok guru gitu ya Lalu Sekitar saya itu Reflex saja Itu Rasanya sebagai murid Kalaupun tidak sebagai murid Ya adik-adikku Lalu Sejawat Sehingga Panggilan-panggilan Kecintaanku pada teman-teman Itu membuat aku Kadang-kadang Enggak tertip Misalnya Eh Eh Toto Mari Padahal saya baru mengenalnya Dan kadang-kadang usianya Lebih Lebih tua Lebih tua Eh Kamu siapa Ya profesional Profesional di kantor Di perusahaan itu Kadang-kadang Orang-orang yang Sudah dipanggil Bapak Ibu Aku bisa dengan enak Umurmu berapa 45 Wah adikku Gini Sini Gini Ayo kesana Mojo sebentar Ketemu aku Itu biasanya Saya Terbimbing Punya clue-clu yang Satu dua pertanyaan itu Membuat pintu yang terbuka Tadi aku sudah duduk di ruang tamu Di ruang tamu Keciwaan dia Dan Menyibak-nyibak terus Oh ini Kamu punya tabungan-tabungan ini Kadang-kadang Meler Menangis Dengan pasanganmu Kamu begini Wajah sepertimu ini Ini kecedungan begini-begini Terus Yang ngomel Ngawur saja Tetapi Teman-teman menikmati Dan saya menikmati Dan Kengawuran saya itu adalah Kengawuran yang saya Sangat Sangat Tidak bisa Saya hindari Walaupun saya ngerti Saya tidak terlalu kompeten Secara akademi Soal-soal semacam itu Tapi kenapa Tidak bisa saya hindari Kerinduan saya Untuk mengatakan itu Besar sekali Ya Besar sekali Sehingga teman-teman itu Bisa Wah menikmati entah ini Bener atau tidak Itu Bukan urusan kami Yang penting kami Sama-sama menikmati Dan Ya Kalau diturut Ini perintah-perintah kebaikan Insya Allah pasti lebih baik Ya Misalnya Misalnya Apa yang salah dari Hati-hati kepada kata yang Kamu Ucapkan Orang seperti kamu ini Caranya tel wajah dalam sehari-hari Cenderung pilihan katamu ini 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 Karena saya melihat bentuk bibir Bentuk sorot mata Bentuk wajah Itu kadang-kadang Ada wajah yang Sama sekali tidak distimulir Untuk tersenyum Itu juga bisa mempengaruhi refleks wajah itu Dan kata-kata Bibir yang tidak Terlatih Ya Dengan Psikologi tertentu Itu Plastisitasnya Itu Sangat Berkurang Itu terlihat Tanpa saya harus bertanya macam-macam Bibir sampean itu jarang Untuk ngomong yang Soal-soal yang bersifat Romantik Soal-soal yang bersifat Ringan-ringan Hidupmu terlalu tegang Oh itu orang bisa Padahal aku yang ngamur saja Ya Begitu Ini Nah Di luar yang Karena kita gak setiap kali bisa ketemu fisik Facebook ini Twitter Twitter saya Instagram saya Tolong dimanfaatkan Ini bagian dari Cara saya silaturahmi Karena tidak semua Tidak Tidak setiap kita ketemu Secara fisik Ini Facebook ini kemudahan dari Allah Agar kita Saling bisa Menasihati lah setidaknya Kalau tidak menasihati ya Saling mengingatkan Budi Arianto Pandangan Kang Pri Tentang pendidikan anak Dalam perspektif budaya Islam Indonesia Bagaimana Oh ya Pesantren itu Ya Hanya pesantren itu kan juga Seperti pendidikan-pendidikan yang lain Ya harus memiliki Sebuah transdisiplin juga Tapi basicnya sudah keren pesantren itu Hanya Pesantren kan juga tinggal Cara bagaimana Dunia pesantren itu dijalankan Tapi corenya itu dasar Dalam perspektif Islam ya Konservatismenya Saya adalah orang-orang yang sangat konservatif Dan Pesantren saya melihat Adalah konservasi Konservatismo yang Setia Konservatismo itu tidak kuno Dan tidak terbelakang loh Salah Itu adalah Konservasi Nilai yang paling Paling teguh Itu maksudnya konservatif itu Jadi nilai-nilai tertentu itu memang harus dikonservasi Kalau tidak lenyap Dan kita kehilangan Kehilangan Sebuah core business Untuk Ilan vital Keciwaan utama Yang lain-lainnya boleh anak cabang saja Nah Tetapi pesantren juga bukan tanpa ujian Caranya buang sampah Berjemur Menjemur pakaian Higienitas Sanitasi Lepas dari persoalan-persoalan Bahwa pesantren Banyak yang sederhana Tapi kesederhanaan Tidak Selalu harus identik Dengan Ya Kekotoran Dengan kebersihan Tidak Tidak Nah pesantren harus Harus Menjawab Agama Yang benar-benar Dihidupkan secara sosial itu Agama Tidak hanya hidup Di dalam teks-teks Dalam dalil-dalil Dan petua-petua Tetapi Tercermin di dalam realitas kita Saya rindu itu pesantren yang Yang ekologis Yang airnya bersih Ya Yang punya Kurikulum Tidak hanya Kurikulum Kitab kuning Tetapi Kurikulum Menjemur pakaian Kurikulum Membuang sampah Atau mengolah sampah Jadi agama itu hidup Agama itu Lalu memakmurkan Memakmurkan Mata rantai hidup Konsepnya pelukis Nasirun itu bagus Jadi dia pernah Membebaskan Tanah Bukan untuk gagah-gagahan Tetapi untuk Karena tanah itu Menjadi tempat Pembuangan sampah Dan limbah Tentu ada TPA itu ada Dan itu memang Dilasimkan untuk itu Tetapi Pembuangan sampah Di Tanah Di samping rumah Nasirun ini adalah Menurut dia adalah Semacam Ketidak Hormatan kepada tanah Itu Dia bebaskan Nah Dimartabatkan Sekarang menjadi Taman yang bagus Dan bagian dari rumahnya itu Rumah itu Nasirun itu Menjelaskan rumahnya Sebagai sebuah Sebuah bagian Dari keindahan semesta itu Jadi rumah itu Tidak boleh hanya Bangunan saja Tanpa memiliki sebuah Beban-beban Artistik Beban-beban ekologis Yang Harus disematkan di sana Tidak Rumah itu Kalau bertolak dari konsepnya Rumah membangun Tentang arsitektur Satu Arsitektur Fungsi pertama adalah Benar Kedua Fungsi kedua dari arsitektur Harus indah Jadi kebenaran pun Harus indah Apa jadinya Kalau sudah tidak benar Tidak indah Selesai Ya Begitu Budi Willy The big man Eh Will Tapi kabar mulai Pak D Berikir Apakah masih ingat Sama saya Willy The big man Dulu di Prambos Semarang Fresh Radio Irlangga Aku ingat Kamu Salah Seorang Anak muda Waktu itu Sekarang pasti Sudah tua Kamu ini Walaupun lebih tua Anakku Sebagai penyiar yang Sangat berpakat Kamu cerdas Dan kamu Plastis sekali Di mikrofon Saya doakan Kamu Melaju terus Willy Anakmu berapa sekarang Kapan-kapan ketemu aku Ya Senang ketemu anak-anak muda Sepertimu itu Oh Will Boleh Kalau kamu Sekali Sekali Datang ke rumah Kita Live streaming Karena Ini nanti Teman-teman Terbiasa Kalau yang tidak Tidak sempat Menonton live ini Nanti nonton Rekamannya Lalu itu Dipost di Youtube Ya Siaran-siaran begini ini Diposting di Youtube Oleh admin Beri GS Namanya Mas Adi Rahman Jadi kita bisa Bisa memberi Sebuah aksen-aksen Tambahan Di dunia Sosial media Agar Ya Semuanya boleh Menyoutubkan diri Tetapi Ketika kita Ada yang Pilihannya begini Pialanya begini Pilihannya begini Begini-begini Kalau yang begini Pasti followernya Tambah Saya Rasanya Dengan ilmu Teknis tertentu Bisa Aku ini Membuat konten Yang cepat Meraih Subscriber Tapi tentu Subscriber itu Hanya bagian Saja Dari sebuah Ideologi yang Yang ini Agak sok Agak sok Tetapi Untuk sebuah Nawai itu tertentu Kita memang Harus sok Ya Walaupun Membuat konten Begini-begini Begini-begini Ini cepat Dan menghibur Dan mendapat Progresivitas subscriber Tetapi apakah itu Peran terbaik kita Kalau kita di Youtube Saya bisa Nulis status di Facebook yang Urwami komentar Itu Ngomentari saja Pak Prabowo Ngomentari saja Pak Jokowi Urwami itu Siapa yang Sedang jadi viral Komentari saja Kita mengunggah Video-video yang Sedang jadi viral Uwa itu Akan membuat Wall kita Menjadi urwami Tetapi Apa itu Peran terbaik kita Jadi Walaupun peran-peran kita Itu peran sepi Kita Kita jangan pernah Melihat peran itu Dari sudut kesepiannya Itu mandat terbaik kita Sebetulnya Kalau kita sudah mulai Sudah mulai Awas dengan Positioning peran-peran kita Jadi Toyang begitu-begitu Sudah banyak yang mengambil Nah kita Siaran-siaran begini Ini kan Waduh Kemerdakaan kita tinggi Dan juga tidak Tidak pamrih macam-macam Kecuali Pamrih-pamrih yang Kita ikhlaskan Menjadi pamrih kita itu Datang Will ya Ke rumah Sampai ketemu Besok di Pondok Azuri Pak Pri Oh iya besok Saya akan Suankus Lukman Ya Siapa Saya sekarang Sering bicara Motivasi di Public speaking juga Nah Nanti aku cek Apa Cek situasimu Kalau kamu Ada di Zona itu Ya Karena ini Tugas-tugas keguruan Yang tidak mudah Jangan tugas-tugas keguruan Itu dimasuki oleh Sebuah energi-energi Yang Yang biasnya Terlalu banyak Ya Nanti Keguruan kita itu Akan hambar Nah Tapi guru Boleh cari duit juga Sepantasnya Ya Dan Yang disebut Pantas itu Ya boleh mahal juga Tapi Tapi mahal Dan murahnya itu Tidak lagi Menjadi sebuah Ketegangan-ketegangan Dalam hidup Saya kalau sedang Pengen Ceramah gratis Ya gratis saja Pengen dibayar Seadanya Bukan pengen ya Kadang-kadang ditawari Dibayar seadanya Ya berangkat saja Kalau puas Pengen dibayar mahal Ya minta saja Jadi enggak ada urusannya Kalau kita sedang Begini itu Begini Kalau sedang Begitu Begitu Itu adalah Sebuah cerminan Kedaulatan Atas Atas Ekspresi-ekspresi Kejiwaan kita Jadi ekspresi Kejiwaan kita Itu harus berdaulat Kadang-kadang Kalau Wah bukan bikin kelas Wah Kelas bergeks itu kan Untuk ukuran semarang Agak mahal Itu dua setengah juta Dianggap mata duitan Ya kasih kasih saja Ya Ya karena duit itu Enak dalam beberapa hal Tidak selalu harus Kita membantah Anggapan-anggapan itu Tetapi juga Tidak perlu risau Nah Seluruh ekspresi-ekspresi Kita ini Harus Berdaulat di tingkat kita Karena kita yang Paling mengerti Sebetulnya Keputusan-keputusan kita itu Sebetulnya Kita eksekusi Dengan motif-motif apa Nah salah satunya Motif keguruan ini Memang Benar-benar harus dijaga Walaupun ekspresinya Bisa macam-macam Tapi sebetulnya Ia hidup di dalam Sebuah kejiwaan Kejiwaan yang Sangat tidak boleh Melanggar etik-etik Keguruan Guru di dalam Aneka perspektifnya Ya Milya Aku doakan kamu Suka Suka Dalu Pak Mas Heri Nugro Jaya Bisono Nyuntungan Badi Wangsul Jakarta Dalu Peniko Pinakso Kahanan Oh Bikin malam Oh Besok senang Jadi Sampai malam ini Sudah harus ke Jakarta Karena besok Sampai kerja Harus ngantor di MNC Begitu ya Kang Heri Ini Sekarang menjadi Tangan dekat Pak Aritanu Untuk Urusan-urusan tertentu Beliau sering ke rumah Gak bagi gudeg yujum Dari Jogja Saya kemarin ke Jogja Tapi gak sempat Mampir Kemana-mana Juga Gak sempat Dili gudeg yujum Adalah sangat ingin Kalau anak-anakku Dungan Tunggu Aduh Ini gak mampir-mampir Lesu Edwin Pak D Saya Sementara lagi Akan hijrah Dari pegawai kantoran Menjadi pengajar BNS dosen Kasih sedikit pencerahnya Pak D Begini Edwin Ya Dari pegawai kantoran Menjadi pengajar BNS Intinya Sama-sama BNS Ya Entah itu pengajar Entah itu kantoran Kantormu Berarti kemarin Kantor swasta Atau Sudah pegawai negeri Katakanlah itu Oh sama-sama Karyawan sebuah institusi Institusi lah katakanlah begitu Satu Karyawan itu Memiliki sebuah zona yang khas Yakni Kamu akan mengenal atasan Kamu mengenal bawahan Kalau kita karyawan Dan kita tunduk dalam struktur-struktur Yang sangat mengikat Nah Sekitiga ini harus dimainkan Secara Lebih nyaman Ya Karena struktur itu ada adabnya Atasan ada adabnya Bawahan ada adabnya Jangan gagal adab di situ Terus kalau kamu sekarang Menjadi guru Menjadi dosen Itu ada adab keempat Yang ini adab keguruan Jadi Kamu tunduk kepada struktur Adab kepada struktur Adab kepada atasan Adab kepada bawahan Ini di seluruh institusi ada Tapi khusus soal guru Tambah lagi adabmu Adab keguruan Jadi apapun adabmu kepada atasan Adabmu pada bawahan Adabmu pada institusi Tidak boleh Kemudian sama sekali Mengabekan Adab keguruan itu Nah Tentu dibutuhkan pukulan-pukulan Yang presisi Bagaimana membagi adab kepada atasan Apa jadinya kalau atasan Menjengkelkan misalnya Tapi betapapun atasan Menjengkelkan Sampai yang guru Ya Harus punya kejengkelan yang Kas Karena kita guru Jengkelnya seorang guru ini Tidak mudah Sementara itu Ya Sementara itu Saya justru ingin menekankan Adab keguruan itu Rito Basama Kasar ini ya Pak Depri Mendaulatkan jiwa itu Yang setengah mati Pak Depri Nah Pokoknya soal-soal yang hebat itu Setengah mati Ya Memang begitu Kalau Tidak hebat Ya tidak perlu setengah mati Soal-soal yang bercerih payahnya itu Sedemikian rupa Ya karena Berkah-berkahnya sedemikian rupa Sehingga Rito Kata-kata setengah mati itu Itu Tidak perlu Tidak perlu Terlalu dibayangkan Sebagai soal yang Paling depan Yang layak dibayangkan Paling depan Adalah berkah-berkahnya itu Sehingga ketika kita Menjalani segala sesuatu itu Keberatannya Menjadi asik saja Karena yang terbayang adalah Berkah-berkahnya Saya Bercerih payah untuk keluarga Oh cerih payah banget Tetapi apakah itu Jadi jerih payah Kecintaan kita Kepada keluarga Kan indah sekali Dan itu Seperti tadi kami Di mobil Sekeluarga Kita ini punya Punya Jadwal-jadwal yang Alhamdulillah Asik itu Karena kemana-mana bisa Sekeluarga Anak kalau pengen Ikut Aku ikut menemani Ya bolos saja sekolahnya Kuliahnya minta izin saja Jadi Semerdeka itu Nah nanti Oh tidak apa-apa Lama-lama Tapi kami juga punya Ukuran Hanya ukuran-ukuran tertentu Kami agak eksentrik Lupakan Lupakan seluruh struktur Kita pergi bareng Di mobil itu Ya berat sekali Walaupun aku boleh tidur Ya boleh tidur Tapi rasa Rasa mengawal anak-anak Mengalal keluarga Dan Pak Maulut yang Sedang Keep driving itu Tidak bisa Saya membiarkan Pak Maulut Ngantuk Harus saya temani Walaupun saya sendiri Habis teramah Habis melayani Banyak orang Kelelahan luar biasa Ini masih siaran aku Dari kelelahan sesiang itu Ini baru masuk jam Sekitar Menjelang mahkrib Ke rumah Jadi Saya harus menemani Pak Maulut Agar tidak Mengantuk Karena membawa seluruh Anak-anak Membawa Istri Ini persoalan besar Keselamatan Nah driver itu Ya Boleh saya tinggal tidur Itu boleh Tetapi Rasa kepemimpinan Saya tidak mengizinkan Kalau hanya rasa Kemajikanan saya Itu oke Kampang Tapi rasa kepemimpinan saya Yang harus melindungi Harus Wah sok melindungi Gitu lah Kepala keluarga Itu Itu nurani saya Tidak mengizinkan Saya tertidur Terlalu lelap Ya Nah apa Rito itu Bukan berat Sekali Berat Tapi keberatan itu Tidak terbayangkan Karena apa Melihat istri tidur Sementara saya berjaga Mendoakan keselamatan Sepanjang perjalanan Itu indah sekali Melihat anak-anak Melihat Pak Maulut Yang kemudian merasa Tidak enak hati Karena Saya Dia ngertilah bahasa Di teman itu ngerti Ya Tidak ada sesuatu Yang rewardnya besar Kok cerip Pahayanya tidak besar Edwin BUMN Pak Deo Begitu Tambah Etos keguruan Bismillah Ya Buat Adi Saya semakin sering mendengar Kata hijrah Makna sebenarnya Dan peneramanya Dalam kehidupan ini Seperti apa Ya disederhanakan Sajalah Kita ini kalau keberatan Terminologi Nanti menjadi Kalau tidak kuat Atau kurang sepadan Ya Itu kata-kata bisa menjadi terlalu besar Dan kita menjadi Apa ya Menjadi teragresi oleh kata-kata itu Ya Ya tidak selalu harus dikukurkan kata hijrah itu Justru memang Begitulah sebaiknya Tetapi kan tidak semua kita Kuat Berhijrah Berhijrah di dalam pengertian yang Yang lekseri Yang ideal Ya bagi kita yang tidak-tidak ideal itu Ya Menjadi lebih baik Gitu sajalah Ya Pokoknya menjadi lebih baik Dari yang kemarin Itu Itu mau disebut hijrah ya monggo Setengah hijrah ya monggo Nyaris hijrah ya monggo Tetapi menjadi lebih baik Ini menyenangkan Begitu Gitu suat ya Kangkus Oke Agaknya Saya cukupkan siaran ini teman-teman Terima kasih kehadirannya Semoga majelis sederhana Majelis Abal-Abal ini Menjadi Ladang kebaikan kita bersama Ladang kekuatan Silaturahmi Dan Kegembiraan Wabilai Taufik Walitayah Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih telah menonton